Para pelaku yang didampingi orang tua mendatangi Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat. Komisioner KPPA di Kalimantan Barat mengungkap jika para pelaku mendapat tekanan dan ancaman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. KPPA di Kalimantan Barat menegaskan juga akan memberikan pendampingan kepada pelaku mengingat mereka adalah anak di bawah umur sesuai dengan amanat undang-undang. Pada pelaku seperti apa polanya? Polanya tetap trauma healing. Kami sudah koordinasi dengan provinsi, dinas provinsi, pemberian perempuan dan pelindungan anak, terus bekerja sama HIMSI. Dalam hal ini mereka ingin meminta perlindungan yang sama karena mereka ketahui bahwa undang-undang nomor 35 tadi dengan undang SPPA yang terutama sistem perlindungan.